Pada soal pertanyaannya, jelaskan bagian dari mikroskop, yaitu revolver. Penyelesaiannya, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati objek yang kecil agar dapat dilihat secara kasat mata. Contoh penggunaan mikroskop, yaitu dapat mengamati organisme yang berukuran kecil atau mikroskopis. Misalnya pada bakteri, virus, sel darah, dan sel-sel tubuh makhluk hidup. Bagian-bagian mikroskop, yaitu yang pertama lensa okuler, 3 revolver, 4 lensa objektif, meja preparat, korometer, reflektor, penjepit kaca, lengan mikroskop, kaki mikroskop, dan pengatur sudut. Pada soal terdapat bagian dari mikroskop, yaitu revolver. Revolver ini adalah bagian mikroskop yang berfungsi mengatur perbesaran lensa objektif atau pengecilan lensa objektif. Cara penggunaan revolver, yaitu dengan memutar ke arah kanan atau ke arah kiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disembuhkan bahwa, pada soal terdapat bagian dari mikroskop, yaitu revolver. Revolver berfungsi mengatur perbesaran lensa objektif atau pengecilan lensa objektif. Terima kasih telah menonton!